Kita beralih ke kabar lainnya, posisi politik Partai Kedilan Sejahtera masih belum jelas akan bergabung dengan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi. Pertemuan PKS dengan Prabowo bahkan belum juga terlaksana, namun Presiden PKS menegaskan partainya intens berkomunikasi dengan Partai Gerindra. Partai Kedilan Sejahtera pasca penetapan KPU masih belum juga secara tegas menyatakan akan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran atau memilih menjadi oposisi. Sementara dua partai lainnya dalam koalisi perubahan yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo-Subianto. Selain itu, sinyal pertemuan PKS dengan Prabowo belum juga menampakkan kejelasannya. Presiden PKS Ahmad Saiku meyakini pertemuan dengan Prabowo akan segera terjadi. PKS hingga saat ini intens berkomunikasi dengan Partai Gerindra. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syuro. Tapi dari Pak Prabowo sendiri sebenarnya ada tawaran atau pendekatan ke PKS gak sih Pak untuk mengajak masuk? Ya ada komunikasi-komunikasi dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan telah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga. Sejumlah pihak menilai pertemuan PKS dengan Prabowo diperkirakan tak mudah karena ada faktor Joko Widodo. Namun peluang pertemuan PKS dan Prabowo baru bisa dilakukan seiring makin dekatnya pelantikan Prabowo-Gibran. Pertemuan antara PKS dan Prabowo itu masalah waktu saya. Nah apa sebetulnya yang menghambat saat ini? Menurut saya adalah planningnya Pak Jokowi sebagai orang yang berada di belakangnya Pak Prabowo saat ini. Jadi pertemuan itu akan terjadi bila Pak Prabowo sudah independen. Selain membuka peluang komunikasi dengan Prabowo, PKS juga telah menyiapkan kader terbaik untuk memberikan kontribusi. Tim TV One mengabarkan.